Intro Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan latihan soal beserta pembahasan tentang asam dan basa Langsung kita masuk di soal yang pertama Suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak nol dinamakan A. Asam, B. Basa, C. Garam, D. Ion Untuk mengetahui ini kita akan bahas satu persatu dari keempat pilihan jawaban ini Dimulai dari asam Asam dalam pelajaran kimia adalah senyawa kimia yang Bila dilarutkan dalam air Akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7 Sedangkan basa Senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air Basa memiliki pH lebih besar dari 7 Jadi kalau asam Derajat keasamannya kurang dari 7 Sedangkan basa lebih dari 7 Garam atau nama senyawa kimianya adalah natrium klorida NACL Dalam pelajaran kimia adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif dan ion negatif Sehingga membentuk senyawa netral Artinya tidak bermuatan Sedangkan ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak nol Jumlah total elektron tidak sama dengan jumlah total proton Jadi di soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan jawaban yang D Selanjutnya di soal nomor 2 Kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah Jika dimasukkan ke dalam larutan A. Kalium hidroksida B. Natrium klorida C. Barium sulfat D. Asam klorida Atau E. Natrium nitrat Oke kita akan bahas disini Kertas lakmus biru berubah menjadi merah Kertas lakmus disini adalah Kertas yang diberi suatu senyawa kimia Sehingga akan menanjukkan warna yang berbeda Setelah dimasukkan pada larutan asam maupun basah Warna kertas lakmus akan berubah sesuai dengan larutannya Kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah Jika dimasukkan ke dalam larutan asam klorida Karena asam klorida merupakan asam kuat Oke berarti jawabannya adalah Pilihan jawaban yang D Selanjutnya di soal nomor tiga Untuk mengukur derajat keasaman asam atau basah yang akurat Paling tepat menggunakan A. Phenol tafene B. Methil jingga C. pH meter D. Brom timol biru Atau E. Universal Disini jelas pH pH kan derajat keasaman pH meter adalah alat pengukur pH Dengan ketelitian yang sangat tinggi pH meter dapat menyatakan Derajat keasaman larutan Sampai dua angka desimal pada suhu tertentu Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C Selanjutnya di soal nomor empat Larutan yang mempunyai pH lebih besar dari tujuh adalah A. Gula B. Alkohol C. Amoniak D. Asam nitrat E. Asam klorida pH gula Disini adalah netral Atau pH-nya sama dengan tujuh Sedangkan Asam itu kan pH-nya kurang dari tujuh Kalau pH alkohol Itu adalah hampir netral Sekitar 7,33 Amoniak Merupakan basah Yang memiliki derajat keasamannya adalah 12 Berarti di atas lebih besar dari tujuh Sehingga larutan yang mempunyai derajat keasaman lebih besar dari tujuh Disini adalah amoniak Pilihan jawaban yang C Selanjutnya di soal nomor lima Sering kita menemukan soal seperti ini Beberapa larutan diuji dengan kertas lakmus Didapat hasil sebagai berikut Larutan 1 sampai dengan larutan likma Kemudian lakmus merah Lakmus biru Larutan 1 di lakmus merah berwarna merah Kemudian lakmus birunya berubah menjadi merah Dan seterusnya Pertanyaannya Berdasarkan data di atas Larutan yang bersifat asam adalah Pilihannya asam dengan E Yang ditanyakan adalah larutan yang sifatnya asam Oke Lakmus merah dalam larutan asam akan berwarna merah Kemudian lakmus biru dalam larutan asam akan berwarna merah Jadi lakmus merah dan lakmus biru dalam larutan asam keduanya tetap berwarna merah Sedangkan pada basa lakmus merah pada larutan basa akan berwarna biru Kemudian lakmus biru pada larutan basa juga berwarna biru Jadi yang ditanyakan di soal karena asam berarti dua-duanya harus berwarna merah Yang berwarna merah berarti larutan 1 dan larutan 3 Larutan 1 lakmus merah menjadi merah Laks biru menjadi merah Larutan 3 juga merah-merah Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang B Oke lanjut kita di soal berikutnya nomor 6 Latihan bersama klub matematika Asam yang dihasilkan sebagai hasil samping proses-proses dalam sel Ketika tubuh habis berolah raga adalah A. Asam fosfat B. Asam asetat C. Asam laktat D. Asam citrat Proses metabolisme secara anaerobik yang juga akan menghasilkan produk samping Yang berupa asam laktat Yang apabila terakumulasi dapat menghambat kontraksi otot dan menyebabkan rasa nyeri pada otot Hal inilah yang menyebabkan mengapa gerakan-gerakan bertenaga saat berolah raga Tidak dapat dilakukan secara kontinu dalam waktu yang panjang Dan harus diselingi dengan interval istirahat Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C Selanjutnya kita masuk di soal nomor 7 Asam dan basah dapat dibedakan dari A. Rasa dan sentuhan B. Warna dan bentuk C. Rasa dan warna D. Warna dan panjang E. Warna dan volume Rasa asam? Asam Rasa basah adalah pahit Sedangkan kalau disentuh, basah itu licin Jadi kita bisa membedakan asam dan basah itu dibedakan dari rasanya dan sentuhan Jawabannya adalah pilihan jawaban yang A Lanjut di soal nomor 8 Basah mempunyai rasa A. Asam B. Pahit C. Manis D. Pedas Sudah pernah kita bahas di nomor 7 tadi ya Jadi ciri-ciri basah Yang pertama rasanya pahit Terasa licin di kulit Kemudian mengubah lakmus merah menjadi berwarna biru Jawabannya berarti jelas ini adalah pilihan jawaban yang B Selanjutnya di soal nomor 9 Basah adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air Dapat melepaskan ion A. Hidroksida B. Positif C. Negatif D. Hidrogen Mudah ini Kekuatan basah dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion OH Yang dihasilkan oleh senyawa basah dalam larutannya Jadi ion-ion hidroksida Selanjutnya nomor 10 ya Berikut ini yang tidak termasuk basah adalah Natrium-hidroksida Karbon-dioksida Kalsium-hidroksida Magnesium-hidroksida E. Kalium-hidroksida Perhatikan A. C. D. E Semuanya berakhiran dengan hidroksida Yang B adalah karbon-dioksida saja Perhatikan di sini Oke Yang termasuk basah di sini adalah Litium-hidroksida Natrium-hidroksida Kalium-hidroksida Kalsium-hidroksida Strontium-hidroksida Rubirium-hidroksida Barium-hidroksida Dan magnesium-hidroksida Itu adalah beberapa contoh yang termasuk dengan basah Jadi yang tidak termasuk basah adalah Karbon-dioksida Lanjut nomor 11 ya Di antara pernyataan berikut yang kurang tepat tentang asam adalah Kita tadi sudah mengetahui bahwasannya asam itu derajat keasamannya lebih kecil dari 7 A mempunyai rasa asam ya di soal ketujuh tadi Asam rasanya asam Tergolok elektronik kuat Korosif dapat menetralkan basah Atau mempunyai pH lebih kecil dari 7 Oke Karena disini asam Karena disini asam Sifatnya rasanya asam Kemudian bersifat korosif Kemudian dapat menetralkan basah juga Derajat keasamannya lebih kecil dari 7 Itu adalah sifat-sifat asam Yang tidak karena Tidak semua asam itu Tergolok elektronik kuat Karena disini Tidak semua asam adalah asam kuat Dan tidak semua asam Itu terionisasi secara sempurna Jadi jawabannya adalah Pilihan jawaban yang B Nomor 12 Rumus kimia Natrium hidroksida Sebenarnya kita sudah bisa mengetahui disini Tanpa kita melihat secara detail Disini diketahui bahasanya yang ditanyakan adalah Natrium Natrium itu kan Na Yang ada Na-nya ya hanya A saja Tapi sebagai pengetahuan NaOH adalah Natrium hidroksida Kemudian pilihan jawaban yang B adalah Kalsium hidroksida Yang C adalah Kalium hidroksida DMG Magnesium hidroksida Dan yang terakhir E Litium hidroksida Jadi jelas jawabannya adalah Pilihan jawaban yang A ya Selanjutnya nomor 13 Larutan yang dapat menghantarkan listrik Dinamakan larutan A Elektrolit B Isolator C Korosif D Non elektronik Ini juga mudah ini ya Elektrolit Adalah suatu zat yang larut Atau terurai ke dalam bentuk-bentuk ion Dan selanjutnya larutan menjadi konduktor elektrik Ion-ion merupakan atom-atom bermuatan elektrik Sedangkan korosif adalah sifat atau substansi yang dapat menyebabkan benda lain hancur Atau memperoleh dampak negatif Contohnya Bahan kimia yang bersifat korosif adalah Asam sulfat Asam asetat Kemudian asam klorida Jadi Di soal nomor 13 Jawabannya adalah pilihan jawaban yang A Lanjut kita di soal nomor 14 ya Reaksi antara asam dan basah akan menghasilkan Asam dan basah bereaksi akan menghasilkan apa? A Logam dan air B Karat dan garam C Garam dan air D Air dan karbon Garam atau nama senyawa kimianya adalah natrium klorida atau NACL Dalam pelajaran kimia adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif dan ion negatif Sehingga membentuk senyawa netral atau tidak bermuatan Rumusnya adalah asam ditambah basah akan menjadi garam plus air Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C Lanjut di soal yang terakhir nomor 15 Basah mempunyai sifat berikut ini Kecuali Apahit, kasar, licin, elektrolit, menetralkan asam Oke Kita akan bahas sifat-sifat atau ciri-ciri dari basah Yang pertama mempunyai rasa pahit dan merusak kulit Terasa licin seperti sabun bila terkena kulit Dapat mengubah lakus merah menjadi berwarna biru Kemudian yang ketiga menghantarkan arus listrik Dan yang keempat dapat menetralkan asam Jadi yang tidak termasuk sifat dari basah adalah kasar Pilihan jawaban yang C Karena ciri-ciri basah salah satunya adalah licin Oke demikian latihan sederhana ya tentang asam dan basah Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa like, subscribe Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain Terima kasih